Semi harus menjalani sumpeknya tahanan sambil menanti putusan dari Majelis Hakim. Derita Semi tampaknya akan semakin panjang karena gaung dari lamanya Semi hidup di penjara sudah bergema melalui tuntutan jaksa penuntut umum yang tak diduga pihak Semi sangat berat. Padahal sejak awal pihak Semi berharap dirinya hanya menjalani rehabilitasi. Sebab beberapa pihak sejak awal Semi diperiksa merekomendasikan hal tersebut. Tetapi tuntutan jaksa tampaknya membuyarkan semua itu. Barang butuhnya sangat kecil gitu loh. Terlalu mengada-ada sampai dihukum 5 tahun. Ada apa? Semi itu pengguna yang merugikan dirinya sendiri. Dan dia tidak pernah mempengaruhi orang lain gitu. Dia menyusahkan orang lain. Dia merugikan dirinya dengan uangnya habis. Sebagai seorang ibu ya dengar tuntutan itu kayaknya kok. Ya gimana ya? Mungkin Anda masih pegang rekaman Anda yang pertama kali kalian itu memancarai beliau. Apa itu jawabannya? Diupayakan rehab kan? Justru dari beliau sendiri yang mengatakan itu. Dan itulah yang kami pegang terus. Artinya kami punya harapan memang harus rehab. Diperiksa oleh psikiater ya, oleh psikolog itu semua sudah hasilnya dia harus direhab. Itulah jalan satu-satunya untuk dia sembuh, untuk dia lepas dari segala tekanan. Itu dari BNM udah jelas. Nasib Semi di pengadilan belum berakhir. Masih ada proses pemilaan dari pihak Semi dan putusan dari Majulis Hakim. Tetapi Semi yang telah mengaku bersalah, merasa hukum tidak berpihak padanya setelah mendengar tuntutan jaksa. Mantan Vok Nekris Sepati ini merasa dirinya dijadikan sebagai kelinci percobaan. Jangan jadikan masyarakat kelinci percobaan itu aja. Kira-kira nanti lo makan pengenjutan pembelaan itu apa ya? Ya saya gak tahu, nanti saya serangkan ke posokun saya aja. Ya kalau Semi itu mungkin dari hatinya yang terdalam dia bilang begitu ya. Kejujurannya mengatakan itu ya. Ya sekarang saya kembalikan kepada saudara-saudaraku semua, saudara kuartawan ya, saudara bisa menilai sendiri. Saya bilang tenang aja, Tuhan pasti di pihak kita. Yang penting kamu memang mau hidup benar. Kalau kita mau hidup benar, pasti Tuhan buka jalan ya. Siapa sih manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna ya. Jadi saya bisa sangat-sangat bisa mengerti dia, saya kasihan dia. Dia gak banyak, dia tidak bicara apa sama-sama, cuma dia kecewa lah ya, kecewa. Jangan lupa like, share, subscribe, 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 subscribe Terima kasih.